Di Bali, terdapat banyak hal yang bisa dikatakan unik, karena tidak mungkin bisa ditemukan di tempat lain di dunia ini. Salah satu keunikan itu ialah adanya gelar kebangsawanan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti kita ketahui, sampai saat ini, di Bali ada beberapa gelar kebangsawanan yang masih dipakai oleh para keturunan raja, seperti Ana Agung, Idewa Agung, dan Cekorde. Pertanyaannya, mengapa gelar yang melekat pada keturunan raja itu bisa berbeda-beda? Mengacu pada buku sejarah dan babat keluping yang ditulis oleh DRSKM Suardana? Mari kita simak sejarahnya setelah ini. Sebagai mana pernah ditukturkan pada konten lain di kanal ini, yakni Kiai Keluping, Leluhur, dan Keturunannya, Idewa Angungan pernah bersekongkol dengan Padi Agung Igusti Batanjerug yang pada tahun 1556 Masehi melakukan perlawanan terhadap Raja Gel-Gel. Igusti Batanjerug akhirnya tewas setelah terkejar di desa Jumutan Karangasem. Akibatnya, semua pendukung kerabat sanak saudara Igusti Batanjerug melarikan diri tak tentu arah, termasuk Kiai Keluping. Beliau mengungsi ke desa Balidana Atisubagan dan menyembunyikan jati diri mereka dengan mengaku sebagai keturunan Pase Padang Subadra. Walaupun menyembunyikan jati dirinya, tidak berarti Kiai Keluping meninggalkan titel Kiainya. Dari babat Arya ke Pakisan dapat dibaca bahwa keturunan Kiai Keluping masih tetap mempergunakan gelar Gusti sampai generasi kelima. Mengenai paman Raja yang bernama Idewo Anggungan yang gagal melakukan kudeta bersama Igusti Batanjerug akhirnya menyerahkan diri. Tetapi oleh dalam gelarnya diturunkan menjadi sang sehingga namanya berubah menjadi sang Anggungan. Beliau akhirnya meninggalkan Gel-Gel dan menetap di desa Pulesari. Lain halnya dengan putra kedua Kiai Keluping yang bernama Igusti Madei Padungungan. Setelah menghamba pada Igusti Ngurah Sidemen, beliau terus menyembunyikan jati dirinya dengan mengaku sebagai keturunan Pase Padang Subadra. Demikian juga ketika pindah ke desa Nyalian dan kemudian ke desa Bakas bersama Igusti Ayu Merangi, kekasihnya yang adalah putri Igusti Ngurah Sidemen, beliau terus menyembunyikan jati dirinya. Oleh karena itu, ketika mereka dinikahkan oleh kepala desa Bakas, tentu saja diperlakukan sebagai keturunan Pase Padang Subadra. Itulah mengapa putra-putra Igusti Madei Padungungan tidak mempergunakan Igusti di depan namanya. Mereka adalah Igde Merangi Dana, Imade Padungungan, Inyoman Kayuan, dan Igetut Batuan. Lain lagi dengan putra angkat Igusti Batan Jeruk yang bernama Igusti Oke. Igusti Batan Jeruk yang tewas meninggalkan seorang janda yang kemudian dinikahi oleh Raja Karangasem dan putra angkat beliau kemudian berhasil menduduki tahta Kerajaan Karangasem. Sebagai keturunan Raja sudah tentu mempergunakan gelar kebangsawanan. Dalam upaya memikat hati para raja, maka pemerintah kolonial Belanda mengatur pula gelar kebangsawanan para Raja Bali. Raja-Raja Karangasem yang semula bertitel Igusti memperoleh gelar baru sebagai anak agung. Demikian pula Raja-Raja Buleleng, Jemberana, Bangli, dan Kianyar. Sedangkan Raja-Raja Badung dan Tabanan memperoleh gelar Cokorde, sementara Raja-Raja Kelungkung yang semula bergelar Idewa diganti gelarnya menjadi Idewa Agung. Aturan itu ditetapkan oleh Belanda dengan memperlakukan setahat belat nomor 226 tanggal 1 Juli 1929 setelah seluruh Bali dapat ditaklukkan. Selanjutnya, dengan keputusan Gubernur General India Belanda nomor 21 tanggal 7 Juli 1938, puluh Bali secara resmi dibagi dalam 8 kerajaan dengan hak mempergunakan gelar kebangsawanan masing-masing. Namun, patut diketahui bahwa titel anak agung, Cokorde, dan Idewa Agung itu sesungguhnya bukanlah nama keturunan, melainkan merupakan gelar yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada mereka yang diangkat dan memangku jabatan sebagai raja. Dan jika kini semua keturunan mereka mempergunakan gelar seperti itu, hal itu dapat dikatakan salah kaprah sebagai suatu kekeliruan, bahkan secara ekstrim dapat dinyatakan ilegal atau didaksa. Demikian menurut buku sejarah dan babat keloping yang ditulis oleh DRS KM Suhardana. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!